Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang kami melihatkan alesat anggur-anggur ini yang sudah sempat hadir yang akan menghormati Bapak Wakil Wali Kota Prabowo-Muluhi beserta ribut yang akan menghormati anggota BPRK yang sempat hadir dalam hal ini Bapak Hendriangsa SD yang terhormati Bapak Jamat Kejamatan Prabowo-Muluhi beserta Bapak Dora Kelurahan Gunung Kemala Bapak Ibu Irpul yang sempat hadir Jemaah Mesela Al-Ikhlas serta hadirin tamu indanan yang berbahagia Khusus-sukur kita pandangkan ke hari Allah Tuhan yang mana atas berkat Bapak Madani Karim sehingga kita pada malam ini Senin 18 April 2022 atau bertepatan dengan malam 17 Ramadan tahun 1443 Israel ini Salah siang salam kecuali anda sampaikan kepada diri kita Nabi Besar Muhammadin Rasulullah Bismillahirrohmanirrohi wa-stang Berserta penutup-penutupnya hingga akhir zaman Bapak Ibu Hadirin yang bermajah disertai kami untuk memandu acara kita pada malam hari ini Bapak Ibu Hadirin yang berbahagia untuk menanggap berokas dari Allah SWT Allah marilah sama-sama kita buka acara ini dengan bersama-sama membacakan lafas basmala Bismillahirrahmanirrahim selanjutnya marilah kita dengarkan lantunan kalam ilahi pembacaan kitab sosial Quran yang dalam hal ini kami menguangkan kepada Bapak Faridin selaku darinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa subscribe channel ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh yang akan memuliakan Al-Ustadz kita Amirul Mu'minin SAG yang telah hadir dihadapan kita, di tengah-tengah kita yang kami memandu, Kota Parahumuni, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, hadirin sekalian para toko agama, toko adah, cerit pandai dan adik-adik sekalian yang kami memuliakan Selamat dan salam 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 Berikut ahli Selamat dan salam 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 Alhamdulillah Yang kami muli akan Yang sama-sama kita cintai Wakil wali kota Bapak Haji Adian Satipi Keperuntungan keberkahan dan rahmat luar biasa ini malam, ibu-ibu ibu-ibu, majelis taklin kita henang ya, ini tadi kita pernah berawak-awak, aku diadu misi di sini, ngeri-ngeri setak kenapa ngeri-ngeri setak? telunggok, bagi ya Pak Ustaz telunggok, wuhan-wuhan pakannya telunggok kenapa? pemuka-pemuka masyarakat luar biasa di wilayah abel-namen itu musolah kita ini, ternyata ini malam terbongkar pangkanya, perangkat galung perangkat musolah galung nah ini pernah aku obrolkan dengan ibu-ibu majelis taklin, dan berkahnya malam ini tidak sampai satu tahun, Alhamdulillah dikabul oleh Allah, pacak pun pun sama-sama di musolah al-iflas yang sama-sama kita cintai dan ini tentunya merupakan rahmat daripada Allah subhanahu wa ta'ala yang patut kita syukuri, minimal sama-sama kita ucapkan kalimat Alhamdulillah Alhamdulillah yang kami muliakan juga Bapak Gota Dewan, kemudian Bapak Cama, Bapak Gora kami Bapak Gora Gunung Kemadu terima kasih pagi tadi lah nyemuk rumah dan menenangkan dan ini kesekian kalinya cuman Pak Gora kita belum sempat muti barang ini tadi biasanya dalam muti barang dan Alhamdulillah biasanya Pak Gora juga suan ke masjid kami dan biasanya dalam lesehan sambil selesai sholat talawi santai seperti inilah yang biasanya kami lakukan ketika di masjid Suratul Bustakim Kelurahan Gunung Kemadu siapa baik Jemaah Al-Ikhlas yang bertandang ke Gunung Kemadu silahkan singgah ke masjid kami karena sama baik yang namanya bumi Allah ini adalah hamparan masjid-masjid hamparan masjid-masjid itu berarti tempat kita bersujud masjidnya dimana baik apa baik namanya kalau kita tidak bersujud kepada Allah SWT silahkan tandangi jemaah qiyamun laim sholat isya dan sholat tarawih musadah al-ikhlas yang dirahmat ya Allah SWT malam ini kami di daulat cukup berat ini nak merangkan nuzulul al-Quran waduh nuzulul al-Quran jam ini sudah jam 9 ini tadi-tapi sudah dingin tahu tadi kami sediakan waktu yang seluas-luasnya wah mantan kumpi aku masih kalau Quran pernah baik tambah artinya siap berarti kita sudah untuk mengikuti apa itu yang disebut dengan nuzulul al-Quran ibu-ibu jamu'ah sekalian sebelumnya biar kuat buhak matinya melek biar kuat duduknya jangan sampai tegalan guding ada sebuah keterangan dari hadis nanti keterangannya seperti ini mungkin ketika bulan Ramadan sering ini dibaca kan ada yang man soma Ramadanan ada yang man koma Ramadanan dalam keterangan dua hadis hadis yang ketiga ternyata man koma fi laylatun nuzulul kur'an ternyata ada tiga kemarin di musholat menurut Islam itu pernah sempat kita bongkar dulu dan ini Alhamdulillah malam ini yang ketiga siapa bayi yang mendirikan solat pada malam nuzulul kur'an imanan wahti sabangkan iman dan ikhlas kepada Allah maka terampunkan dosa dosa yang telah telah lalu amin ya Allah ya Rabban ma'nabi aku ini 38 tahun dahilok dosa banyak mulai 38 tahun mungkin banyaklah dosa ketimbang ketimbang umur nah ini Alhamdulillah dengan wasilah kita berharap kita berharap juga dosa dosa yang telah lalu diampunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala lagak kuatman tegak itu seperti itu diaksel cuman Allah hati-hati baik kalau pemadu kalau pemadu menginap lahir-lahir janganlah ketika sholat dalam ini di depan di pernikahan mendi-mendi watang Allah besok generasi kita 10 tahun 15 tahun 20 tahun yang akan datang siapa tahu pacak gantikan di depan ini amin janganlah sekalian yang dimakmati Allah subhanahu wa ta'ala satu landasannya tadi makanya kita malam ini kiamun la'il kiamun la'il ini bahwa kemudian janganlah sekalian kiamun la'il ini bahasa AP sekitanya mendirikan malam-malam artinya mendirikan sholat nah mendirikan disini banyak panjang ceritanya termasuk lagi ini dalam mereka mendingikan paket romadonya tadi sudah selesai tadi dimimpin oleh pagi sholat islam kemudian punya interpelitwai berdengar ya minta maaf baik berdengar ini udah jadi berdua 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 ya sholat karawih sudah selesai sholat karawih kita rangkum lagi dengan tiga rekaat sholat wintir kemarin sudah bertanya dengan ibu-ibu majelis tiga rekaatnya ini tiga rekaat langsung aku tiga rekaat 21 jika langsung Pak Ustadz tadi kita kasih lagi tiga rekaat satu satu salam bagi lo agak cepat mah kalau dia 21 tuh nanti selalu dua rekaat sudah selesai itu ada ininya lagi baru satu rekaat harus kami itu masih dua dua satu sama baiklah nanti kita kena masih tetap dan ganti bedanya di niat bayi bedanya di niat ibu-ibu lah sudah ya di tau ya majelis tahli taruh dia 21 hati-hati terplesek bikin kecil ngapain dua rekaat ganjir dari mana dua macam-macam ga ganjir tahu kan tapi niatnya harus mulai dikontrol dari awal usali sunatan ninalwitri tuh bawa aku anggota Dewan pacar mat galak sabari dua rekaat dan tiga rekaat dua kali salam nah nah ngerti gitu ngerti usali sunatan ninalwitri roh kata ini makluman billahi ta'ala harus makai ninal kalau deh makai ninal kecur bahasa kitunya aku sama yang ganjir dua rekaat nah penen itu gimana kan ngerti kan dua rekaat tapi ganjir tidak ada yang ada hukumnya itu ternyata kalau kita ninal aku niat sholat dari bahagian yang ganjir dua rekaat karena Allah ta'ala bahagian dari yang satu itu dua tadi maka dia bersambung ninalwitri dalam ilmu kami pribadi di kalau sholat itu sholat malam jawab asjadian berdasarkan guru yang kami pernah tutup ilmunya dua rekaat galeng sholat sunat mana katik sholat sunat malam yang empat tapi jangan jadi masalah lah kan sunnah masalah sunnah saudara-saudara kita yang makan lagi ya mungkin empat empat tiga dua buah galak imam masih diperlindung dulu galak imam di Universitas Muhammadiyah empat dekatan empat dekatan tiga rekaat salam selesai lebih cepat sudah selesai itu selesai salam 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 lima Ustaz upload lagi cepat lagi lepas nih lepas lebih rikas boleh juga seperti itu ada lagi yang dua rekaat dua rekaat dua rekaat dua rekaat dua rekaat satu rekaat seperti yang kita tadi dua rekaat dua rekaat dua rekaat dua rekaat tiga rekaat yang kita tadi ya ini macam ragam nih boleh-rekaat itu boleh-rekaat tapi seyokyahnya dalil yang berkaitan dengan sholat parawi itu dua puluh saat dua puluh satu seyokyahnya aku tuh ngomong seyokyahnya bukan seharusnya ya ngapa Pak Ustaz dua puluh satu Nabi Muhammad itu dekuran sholat malamnya di luar dan dan ketika bulan Ramadan setelah rekaat rekaat harus di luar bulan Ramadan salam karami bukan namanya bukan kita lalu kita tambahkan lalu kita tambahkan sebelas tambah sebelas dua puluh dua puluh dua puluh itu ya dasar hukum dari sisi yang insya Allah dan Bapak Anfa tapi umat akhir zaman lah lebih heboh lagi lebih hebat lagi sholat lah sudah di diskon dari dua puluh satu tadi diskon besar-besahan bukannya indolalek dengan lepamat bayi udahlah diskon besar-besaran makin dekat kelebaran makin banyak diskon biasa ini tiba-tiba meskipun sholat-musolat hati-hati di ujung-ujung inilah besar-besar pahala di ujung-ujung inilah ya lengah dikit dia boleh setiap malamnya itu awas lengah sedikit dia dapat mana yang ujiku disebut diskon tadi tuh sholatlah dua puluh satu di diskon jadi sebelas oke masuk masuk banyak gawi pausa tahu banyak gawi lain yang kemudian bergantung pada pengenangan kata pula-hari sebelah-sebelah masih tak diskon pula kita ini di Youtube di tik-tok laman lain laman lain laman orang lain abis wapas laman rendang lauk barba laman solat hati-hati waduh wuih kami dengan ibu-ibu ini pertotoran bikin-dikit pelajar satu ibu-ibu rukunnya ada di dikau kongliya dua ibu-ibu rukunnya ada di tiga ibu-ibu rukunnya ada di kongliya bergoyor dikit-dikit untuk itu nah rusak agama kita menaga iaitu kalau dia enggak solat tarawih sudah kenapa? kan solat sunnah rugi lagi cuma sunnah itu digawikan kepala dia digawikan dia apa-apa cuma rugi aku tambahkan cuma rugi ijelah kenapa? kamu dikatakan sunnah yang lagi jadi landasan eh sunnah juga nah akan jadi landasan jadi landasan untuk mendek-dekan melakukan amal rasalah buddha ini baru prolog bahasa jadwal itu bahasa agak mudah dimengerti ngokot dimah mba'i al-fatihah ketubrawat belum ke surat anas berkait dengan solat tarawih kita tadi itu jadi ada ragam macam solat tarawih benar-benar jadi itu 11, 21, 31 kemudian 40 boleh solat tarawih panjang-panjang solat tarawih silahkan apalagi ini malam malam jangan baik dikatakan telabok nuzul qur'an telabok qur'an ayak tapi kalau kita al-qur'an kita as-akal masih dah menelabok ayak kuran nuzul al-qur'an turunnya al-qur'an al-qur'an bahasa setelah tadi kita gabungkan turunnya al-qur'an itu berdasarkan keterangan yang sohih banyak nih keterangan-keterangan tapi yang disepakati oleh hampir keseluruhan ulama' dimulai pada malam 17 roma roma don mulai bila itu 39 tahun umur nabi menurut perhitungan hijriah 40 tahun lebih dikit umur nabi ketika dihitung dari masa masa ini hitungan umur nabi ketika turun wahid pertama itu setelah nabi nikah umur 25 tahun nabi ini senang paling ibadah ibadah ini bukanlah kita kita kalung dari ketahuan 3 kenapa nabi mendatangi macam-macam gua termasuk salah satunya gua gua hirong apa yang gawi nabi disitu bertapakur mengingati Allah mengenungi Allah mengingati Allah berdikir kalau dalam bahasa gitu gawi duduknya ini kalau kita duduk tahiyah kalau kita duduk tahiyah nabi itu dalam gua itu duduk kita badin posisi apa dia yang dibacanya Pak Ustaz duduk nabi terwujud kayak ngapong naka ada fisika ada fisika antara wakimu dari Pak Allah nabi oh jangan bunuh bunuh anak kau bunuh anak kau bunuh anak kau itu mengurang tadi kejadian yang baru-baru kejadian yang baru-baru di jauh ada nabi ya nah ustaz itu tadi salah lalu yang nabi di jadilah duduk 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 belum kuat dasar-dasar tapi Pak jadi perangkat itu gawi nabi bersajaga bersajaga bawa bekal makan makanan diwadai dari Sidi Khadijah Sidi Khadijah tahu tahu Sidi Khadijah tahu naka rumah bapak-bapak naka darus di masjid Sidi Khadijah Sidi Khadijah siapkan di rumah naka darus dia nak berbuka di masjid siapkan lah itu duduk Sidi Khadijah ya menadakan arus menadakan arus ada ya ada wah itu ibu nyalak nih yakin ibu-ibu bapak-bapak insyaAllah pak lorak jadi kita pak lorak nah jadi sampai di duduk Nabi Muhammad ketika duduk inilah ketika dia berbuka dalam bahasa duduk dalam bahasa kita kalau dipaduk-padukan apa ya bahasa rambangnya kalau dipaduk-padukan bahasa kita rambang apalah ya semakinya tak apa dia kalau dipaduk-padukan ya maksudkan betapa ya betapa benar sama lo sunang kita sunang kali kali joko untuk yang betapa dengan kali joko ketemu Nabi Allah ini rambang s.a.w. nah Rasulullah ketika itu bertemu bukan ketemu dengan Nabi Tidim tapi bertemu dengan malaikat jifrin malaikat itu nih Tuhan dia terhindar malaikat Allah itu tadi ada ucap malaikat tadi ada ucap malaikat ketika kita solat kalawi ya ke solat kalawi subhanal malikil kudus subhanal malikil maabud itu tadi ya subhanal malikil mawujud itu tadi ya yang dilawa tadi apelah mana tapi yang kami biasanya yang simpel subhanal malikil kudus subhanal malikil kudus subhanal malikil kudus wadwuna waragun malaikat dewa waw wama arsallaka illa rahmat illa anamiin biasanya seperti itu yang ini kami tadi aku tanya tadi ada beda dikit ya kalau yang kita sini tadi itu ada penggantian kudusnya itu diganti ada yang ma'ud ada yang ma'ud nah udah juga apa cara ini ternyata dikembangkan nah ini ucap anak mereka jadi Malaikat Jibril datang ketika Nabi Muhammad di dalam Gua Hiro di dalam Gua Hiro Nabi Muhammad sedang khusyuknya merenungi Allah SWT ditandangilah oleh Malaikat Jibril ini pengalaman pertama segalanya pengalaman pertama itu lu melihat juga benar ya segalanya pengalaman pertama itu lu melihat juga Allah tahu kan mak, 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 mak baik-baiknya dia baiklah, Malaikat Jibril, Pempat, Pemibu ya, Malaikat Jibril setahun lihat lihat kalau sudah agak lama Nusul Quran Nabi dapat Dapat Wahyu itu bukan yang lain-lain nah, jadi ketika itu datang Malaikat Jibril atau di Malaikat Jibril if if korok tadi dibaca oleh imam tadi empat orang yang dibaca ini if korok bahas segitanya bacalah bahas segitanya tadi kalau ikhrok itu belajar ikhrok apa arti belajar membaca ya, pelajar ikhrok dengan akuran loh kalau pelajar ikhrok tapi di apa, di dosen tuh sudah pakai-paket cepat-cepat biasanya kalau tak pelajar nihan tuh ikhrok satu ikhrok pakai satu tahunan satu ikhrok ikhrok terenang dan ikhrok dan ikhrok bih, nanti lupa ustaz nah, paca-paca Al-Quran menak paca nihan menak paca-pacaan bayi oke tejar paket khusus 30 halaman 30 hari bahas segitanya dalam sebulan tamat satu ikhrok dan ikhrok enam bulan langsung Al-Quran mana tembus ke Al-Quran pakam nyigit jocan ini ngapus masih lok motor ketakuan kencok kecaupan kuri nah, ngadat-ngadat ngadat-ngadat yuk, jikit jocan ini lagi dorong-dorong lagi dorong-dorong masih tapi yang paling besar tuh, pahalunya yang seperti itu tuh bacaan Al-Quran yang seperti itu yang paling besar kejimpang yang lancar lu jor oh, silok besar yang itu sendak-sendak tadi ngapa dia besar tau-sendak-sendak gitu dia besar pahalunya tuh sana dia itu sendak-sendak tuh bukan muda ketawa udah-udak kecil ini antara pengalaman ini lagi ikhraq sari itu ikhraq lanjutkan ayatnya Bismiuradikaladik khalaq tapi ketika diturunkan kepada Nabi Muhammad ikhraq uji Nabi Muhammad uji Malaikat Ibrahim apa jawab Nabi Muhammad Nabi Muhammad jawab bahwa ini maha Nabi Muhammad pasal rapnya pasal terbawa hijau pergi nak aku baca aku ni dah tahu macam tu tu buat sesuatu pasal aku dah tahu macam tu uji Nabi Muhammad Nabi Muhammad maka dipeluklah oleh Malaikat Jibril di dekat di dekat di dekat lama dilepaskan dikat tetap mulut ikhraq jawab lagi Nabi Muhammad baru dibacakan berarti korak bismillah di khalaq 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 al-insana min alak ikhraq warab khalaq akran al-lali al-lamad di khalaq terlihat pada saat itu pelu jaduh besar-besar pelu nabi teruap saat itu padahal cuatnya itu pengalaman nabi yang sekadar pengalaman dulu ibu-ibu yang maaf sekalian dulu kira-kira aku tamat SMA aku pun sekolah di Madrasa Aliyah lebih dulu tamat nganggur dulu setahun baru kuliah nah di masa nganggur itu aku pernah pernah kata pengalaman ada aneh dan ingin aku bagikan berkait dengan susahnya nabi tadi berkait dengan itu jadi ketika tertidur aku ini setelah selesai bermudu kemudian tidur nah di tidur aku itu ingat tolong kepada Allah ya Allah tunjukkan kepada aku kuhasil berdengan ketunjukkan karena saat itu aku itu agak 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 kesal tidurlah mana tertidur kira-kira jam-jam setengah dua jam jam bulan itu ada suara suara ibu khas suara ibu khas ibu khas hidup khas ini makin dekat makin dekat ke cette Maka makin dekat makin dekat makin dekat Dekat ujung-ujung ni Yang dibunuh ni tadi bunyi bunyi bun... tapi ini serius jadi Allah pulangannya jadi suara itu ini tahu nih orang Islam itu bukan karena diperimbang kejadian ini dengan orang Islam itu bukan karena kejadian yang diperimbang masih di Palembang apa agama? jawablah Islam, kalau memang Islam kau juga bersahadat bersahadat, tapi ketika itu gagak mulut, dan pacak mulut ini untuk bersahadat yang pacak itu aku, yang pacak asyadu azadila illallah ujiku wa asyadu anna muhammad ar-rasulullah orang Islam ini yang kau nih tapi suara lain apa lanjutnya? pacak kau pacaat nah kau orang Islam ini yang namanya aku tak diragu dengan yang kuasa kita baca dengan ayat ini ah, yang inginnya lepaskan kita baca ayat ini ada dua ayat yang diajau baca Alhamdulillah Rabbil Al-Amin karena ilmu Al-Quran itu mulai dari mulai dari umur-umur 4 tahun 5 tahun dan tak sudah dapatkan aku jadi tahu aku bacaan yang diajau ini itu ada satu bacaan yang dia terhenang lama nak mengenangkan dapatkan bacaan itu sudah itu suaraannya berubah lagi hiburnya tembur lagi lama-lama pam lepas mana lepas teruduk langsung mana teruduk langsung kamu tahu mana kamu tahu kalau kalau ini kamu tahu tidak tapi itu tadi kamu kamu tahu sejak saat itu aku ketidak lagi sejak saat itu sampai ke Sobo aku takut tangkak ingulang pula mati aku mengulang pula nah mana Sobo dengan hal marah mempaku mudah-mudahan sebuah mawak jangan merah lagi ampun itu seluruh nah jadi ngobrol lagi dengan kurang banyak semayang kurang banyak semayang banyak-banyak semayang hal 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 tapi jangan sampai sekarang itu level aku bayangkan level Nabi Muhammad Rasulullah yang memang mengatainya wujudnya nah Malaikat Jibril wajarlah ada orang sebahagiaan itu tidak terkaya dengan apa yang diunjukkan kepada Nabi itu dan menganggap yang dialami oleh Nabi Muhammad Rasulullah itu adalah kejadian Muhammad itu wajar kenapa karena di luar kebiasaan dan perat itu saking beratnya Nabi Muhammad Rasulullah itu tuh ya saking beratnya Nabi Muhammad Rasulullah itu tuh jadi lakuan dia mikirkan cuman apa dia ini apa dia ini sampai waktu waktu subuh ketika waktu subuh bayi buka oleh Siti Khadija bayi buka ada tertidur takutan bayi di dalam selimut bayi buka Siti Khadija apa hal apakah mula juga selimut ini aku yang terjadi aku jawab oleh Nabi Muhammad Rasulullah diceritakan aku ketemu namus lu Malaikat aku ketemu namus bahasa lalu bahasa kita ibrani hindil dulu ini bahasa ibrani siapa siapa namanya warokok bin naufal nasabnya bersambung kepada kusoi kusoi ini masih satu ganteng ujung-ujungnya masih berwakbemamang juga kepada Nabi Muhammad Rasulullah namunlah warokok, tapi lah tua waktu itu diceritakanlah oleh warokok, ini dikenal cepat belum ceritik, ini adalah motong, ini adalah jawab motong, ini belum ya, tenang kan kaki kita nak merangkan itu, nah kemudian ketika ketemu warokok, dengan ini kejadian, diceritakan kejadian di buah hiru, ketika diceritakan kejadian di buah hiru, nah ini dulu nih pernah, pernah kejadian Nabi Muhammad Musa, kalau benar apa yang kau alami ini, maka tumbuhlah, isok kau bakal diusir, diusir oleh keluarga Nabi Muhammad, dari kampung halaman kau, ya, ketika kau diusir itu, andai aku masih hidup, maka akulah yang bakalan dulu bela kau, uji warokok bin naufal, sayang menolong babi, aku mulai dari si duara, menau bahwa, aku detara kuin LI можем ahreru, penda counter lagi, wabio .. penayang versi- protects Uhuru, nyama wabio, tidak . however, wabio, kita turun tuh ouaisr' nada, tidak turun, turun, la au penting kita, aku benarnya nih, aku akulah ni benarnya Nabi, aku akulah diperdakniyan bahwa atau penanyian ayat itu diturunkan maka dalam kebingungan-kebingungan kebingungan turunlah ayat berikutnya ada di surah Al-Muzam Muzam diperintalah Nabi ya diperintalah Nabi Wahai 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 yang di dalam selimut bahasa itu bangunlah padangan tegakkanlah dan dirikanlah sholat tuh bersihkanlah pakaian-pakaian engkau sucikanlah hatimu maka menghadaplah ke Allah subhanahu wa ta'ala diturunkan nabi-nabi berkata mulai lah dia ma apa ya memanfaatkan ibadah di tempat itu di rumah itu perjalanan turunnya Wahyu Pertamu Wahyu kedua dan Wahyu ketiga surah Al-Muzamir surah Al-Muzamir tiga wakil yang utama tapi Pak Ustaz di kitab Al-Quran itu Pak Ustaz pertamunya surat surat Al-Fatihah itu bahasa kitanya pemuka-pemukaan wajar lah di duduk tak ke depan ya kenapa pembukaan udah ke belakang ya nah kemudian ayatnya tadi ada di lima ikhara bismirat bikal lagi baca lah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha mencipta menciptakan yang menciptakan kita ini ibu-ibu yang maha menciptakan ini ini harus kita sambungkan ketika kita solat ketika kita solat ibu-ibu harus disambungkan yang maha menciptakan ini di posisi rupuk ucapnya apa nih subhanarabdialazini wabihandih subhanarabdialazini wabihandih subhanarabdialazini wabihandih hadirkan di dalam haji kita itu Allah lah yang maha mencipta apa yang dia cipta segala sesuatu dicipta oleh Allah subhanahu wa ta'ala ikhara bismirat bikal lagi kholak bacalah nah yang diajur baca ini ibu-ibu ada tiga yang diajur baca ini ada tiga ibu-ibu sekalian satu yang diajur baca kitab al-qur'anulka berkari satu yang namanya Bapak Ustaz itu nama ya setengah tadi satu yang kedua setelah kitab al-qur'an yang diwajib kitab al-qur'an itu bahwa ibu-ibu ayatnya 6.600 luar biasa itu 6.600 turunnya selama 22 tahun lepih 22 tahun masih dalam 2 2 bulan 22 hari turun itu kita sampai belajar ikhara 2 lama kata ngatuh sara belajar ikhara baru ikhara 2 ngaji al-qur'an baru just 2 jadilah ngatuh lama kata itu tuh Nabi Muhammad 22 tahun 22 tahun jadi gak patah instan lalu nak belajar kitab al-qur'an secara utuh maka memang belajarnya harus sedikit 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 Ustaz pengurangkannya nasekian Ustaz kalau dia cukup lagi bagus dia cukup lagi wow Ustaz ini rupai mati bukan berarti matinya dalam keadaan belajar al-qur'an manusia yang terbaik yang paling baik diantara kamu itu adalah orang-orang yang belajar al-qur'an dan mengajarkan al-qur'an berarti paling baik itu mati dalam keadaan belajar al-qur'an maka benau di nabi winal mahdi diralah lati dari buaya sampai mati itu kan belajar belajar al-qur'an kalau mace kita kalp al-qur'an cepat mace kita kalp al-qur'an cepat kemudian satu yang kedua yang nak dibaca yang nak dibaca kitab Allah yang terbentang di alam semesta ini namanya ayat-ayat tauni ayat yang terbentang di alam yang nak dipelajari juga nak dibaca yang diciptakan oleh Allah yang kedua yang ketiga yang nak dibaca adalah kitab yang dihadirkan oleh Allah di dalam diri kita masing-masing ada tiga bukanlah jangan salah kakrah buji Pak Ustaz al-qur'an ada tiga aku ngatakan aku ngatakan ayat-ayat yang nak dibaca ada tiga menikmati kalau Al-qur'an lain sampai nak dikiamat ikut itu jangan salah kakrah itu kajian diambil dari diambil dari dari dalam diambil dari diambil dari siapa yang ngelajari siapa yang ngelajari yang ngelajari wasilahnya bagi kendung ke papang dengan kendung yang memarah dan anak yang hidup pula memarah diambil dari itu asal kejadian nah kita harus tahu tuh ketika awal kita manusia itu seperti itu kalau pediat-pediat tapi ketika sudah dilahirkan manusia itu jadi pembang 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 jangan kita ikut ya Al-qur'an kalau ikut pembang tak pembang itulah sifat manusia ketika manusia kita jangan liru sifat itu lakut sadari kita ini dari DKT diadakan oleh Allah itu maksud khalakal ilsa namin nalako ibarak walak buka al-kharam bacalah dengan menyebut nama Tuhan yang maha muli mulia nama Tuhan ada berapa sembilan 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 itu cuma dalam kita tahu Al-Quran menaksinya nama yang kuasa itu berbatas berbatas tapi harus dicokong yang berbatas itu tanpa penen sembilan sembilan lagi apa legal apa kalian yang tahu ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Allah ya Allah meneng laki ke Ya Rahman Ya Rahim kenapa itu kakak tenang karena sama yang anda membuangkan ini itu itu maksudnya cepat tenang Ya Rahman Ya Rahim tempat tempat boleh uangkan itu cipatnya Rahman cipatnya Rahim jangan sekali yang terakhir ayatnya terakhir apa Allah Allah itu mengajarkan kepada manusia apa-apa yang dia dah tahu segala sesuatu ini ilmunya hidupnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala mereka lagi ngucap subhanakala ilmah 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 sesungguhnya berdengan itu lah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana bijaksana pandang ini masih yang berawak ini berdiam pada siap-siap badan ini nah tapi impun-impun yang asalnya yang dilakukan di Allah subhanakala tangan part pertama mudah-mudahan di pertemuan-pertemuan yang akan datang kita sambung lagi ini kira-kira paket awal untuk menemankan berkait dengan nuzul al-quran jadi al-quran ini bapak-ibu sekalian sebagai oleh-oleh terakhir setelah diturunkan berangsur-angsur oleh Allah subhanakala di perantaraan malaikat jibril ketika bulan kuasa ini malaikat jibril sering bertandang ke nabi Muhammad rasul rumput sering bertandang ke nabi Muhammad rasul rumput itu sebenarnya kalau kita paham yang Allah masyarakat itu sambungannya ke situ kenapa kita itu rindu rindu bahwa nabi Muhammad rasul rumput sudah dikatik dikatik lagi itu makanya dijawab ini jangan main-main menekau tegas salallahu alaihi wassalam menekau yang masing-masing salallahu alaihi wassalam atau sali wassalimu alaih itu jawab ini ya kadang-kadang aku tadi tahu tadi tahu pagi itu namanya itu pula salah tiati berusaha nama siapa itu nama siapa itu nama rasul rumput dan berikan dengan salat salawat hadirkan rasulullah kami rindu ya rasulullah ya rasulullah itu yang dihadirkan di dalam hati kita mula kita ucap salallahu alaihi wassalam atau salallahu alaihi wassalam salu wassalimu alaih boleh gada itu ya jangan masing-masing tuh dihadirkan rindu kemudian baru berangkat salat nah berkait dengan itu tadi Nuzul Al-Quran tadi itu bertandang mereka diperintung ketika Ramadan ini bertandang bertandang terus kepada Nabi Muhammad Rasulullah beliau dahwi mengecek hapalan bacaan ya dikadang Nabi Muhammad yang baca disimak oleh malekat Jibril kadang malekat Jibril yang baca Nabi Muhammad yang nyimak maka turun-temurunlah sekarang ini menjadi ibadah padarus angkur paham tuh paham ya sudah serukannya ada yang ngatakan itu aneh mana itu Nabi Muhammad dengan malekat Jibril tapi sayang Islam saat itu belum kempat itu memang keperangan hadis itu didapati hadisnya sohkai Pak Ustaz sohkai lah jadi padarus Al-Quran aku maca ikut-ibu kima ikut-ibu maca ikut dalimnya dari Nabi Muhammad dengan malekat Jibril saling simak bacaan Al-Quran siapa bayi yang baca ayat-ayat Al-Quran satu huruf bakalan diganjari dengan sepuluh kebaikan dan diantara sepuluh kebaikan itu beranak lagi menjadi sepuluh kebaikan kebaikan aku ingatkan Nabi Alif Lam Min itu satu tapi Alif satu Lam dua Min tiga Alif Lam Min dikali dengan sepuluh lagi lah jadi tigera tigera mana mpaya Alif lagi Bismillahirrahmanirrahim Al-Islam min wah wajib malaikat nabuk pakani surah al-pakoro 286 ayat baca sadakallah ya jadilah tapi dah boleh tiga bismillahirrahmanirrahim itu lah banyak tuh ya sadakallahulah banyak pula sudah nah yang ringan-ringan baiklah beramal ini tadi-kanti continue terus-menerus bacalah Al-Quran seragi mumpul masih di dalam bulan suci Ramadan inilah yang dapat kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini kami yakin banyak yang kurang kami udah pas waktu kita terbatas kami mohon maaf dan mohon diterimukan itu kira-kira yang pacar kami sampaikan mohon maaf kalau ada yang salah-salah ada yang filaf kepada Allah SWT kita mohon hampunan dan kalau ada yang tersesatkan apa yang kami tahu tadi apa yang kami kabarkan tadi itu kita bermohon kepada Allah SWT isa untuk menunjuk sehingga menjadi kebenaran amin ya Allah ya Rabbul Alamin ala hadirin niya wa ala kulin niya salihah wa ala hadiratih habibina shafiina qurati'in sayyidina maulana mahamad sallallahu alayhi wa sallam wa hadirin khususan ila jamiyatul haqir minum ati sayyidina ala hadirin khususan ala hadirin khususan pu Wort skada wa ala hadirin khususan wa ala hadirin birth selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati